Kebakaran di sekitaran AWS, pemadam-pemadam-pemadam, di kebakaran di jalan AWS Sarani, depan pandut sebelum perumah gerata marah, kebakaran, banyak mobil terbakar sama rupu, satu rupu. Pada hari Minggu 17 April 2022, pukul 04.30 hingga pukul 07.30, telah terjadi kebakaran di Jalan AWS Sarani, RT-14, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Sopir mobil strada yang menabrak rumah toko, ruko, dan menimbulkan kebakaran di Jalan AWS Sarani, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu. Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Arifadli mengatakan, penyebab peristiwa tersebut masih dalam penyelidikan. Nanti perkembangannya akan kami sampaikan. Dia mengatakan, di sekitar lokasi terdapat kamera pengawas CCTV, namun tidak ada yang berfungsi sehingga tidak diketahui runtunan kejadian. Kami masih melakukan pengecekan kembali titik-titik CCTV yang diharapkan dapat memberikan informasi tambahan, imbuhnya. Mobil strada warna putih yang menabrak ruko itu berplat KT8502NM milik CV Mandiri, Jaya Putra. Di atas bak mobil terdapat sebuah motor matik yang juga sudah hangus terbakar. Sementara ruko yang terbakar ada tiga dan masing-masing dua lantai. Bangunan berukuran 10 x 15 meter, beratap kanseng, dinding beton. Ruko terdiri dari usaha sembako dan sayur-sayuran, ruko lainnya usaha elektronik dan bahan kelontong. Diberitakan sebelumnya, sebuah mobil strada menabrak rumah toko ruko tiga pintu di jalan Ausyahrani Samarinda hingga menyebabkan kebakaran, Minggu, tanggal 17 April tahun 2022 pukul 4.50 Wita. Tujuh penghuni salah satu ruko tewas terjebak dalam kebakaran, sementara satu orang mengalami luka serius dan dirawat di RSUD Ausyahrani. Kapolres mengatakan, korban meninggal dunia lantaran mengalami sesak nafas akibat asap yang memenuhi bangunan. Rata-rata korban meninggal karena sesak nafas, bukan karena terbakar. Jadi kondisi kebakaran hanya di bagian depan. Mereka tidak bisa keluar karena tidak ada pintu cadangan, bebernya. Dia menjelaskan dari tiga ruko itu yang dihuni hanya satu, yaitu ruko milik Amiruddin alias Daeng Anto. Sedangkan dua lainnya kosong. Saat peristiwa itu, di lantai dasar ruko terdapat satu orang, sedangkan tujuh orang lainnya berada di lantai dua ruko. Seorang saksi, Sumarlani mengatakan, sekitar pukul 4.35 Wita. Setelah dia mendengar suara mobil mengerem di depan ruko. Sebuah mobil double cabin strada warna putih ternyata menabrak pagar besi ruko dan masuk parit. Mobil itu menabrak botol bensin yang dijual eceran sehingga mengakibatkan percikan api dan membakar ruko dua lantai tersebut. Sementara Sudarno, saksi lain menerangkan pemilik ruko bernama Amiruddin pada saat kejadian sedang berbelanja sayuran. Sedangkan penghuni lain sebanyak tujuh orang berada di dalam ruko. Berikut korban dalam peristiwa tersebut. 1. Alia, perempuan, 16 tahun meninggal dunia. 2. Kiki Resri, 37 tahun, perempuan, meninggal dunia. 3. Lutfi, laki-laki, 16 tahun meninggal dunia. 4. Siti Arabia, perempuan, 50 tahun meninggal dunia. 5. Sri Ani Rahayu, perempuan, 29 tahun meninggal dunia. 6. M Wahyu, laki-laki, 19 tahun meninggal dunia. 7. Ani, perempuan, 19 tahun meninggal dunia. 8. Akila, perempuan, 9 tahun, mengalami luka berat dan dirawat di RSUD Aushah Rani. Jajaran Satreskrim Polresta Samarinda tadi pagi sekitar jam 8.30 berhasil mengamankan inisialri terduga sopir mobil Hilux KT8502NN yang menabrak ruko sembako sekaligus jual bensin eceran yang menyebabkan kebakaran hebat dan merenggut tujuh korban meninggal dunia. Terduga pelaku diamankan di kawasan Loa Janan Ilir, diduga akibat ngantuk dan lepas kendali sehingga mobil menabrak penjual bensin eceran.